Senin pagi ratusan pelajar sekolah dasar antusias menyambut kehadiran Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo di Taman Baca, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bersama Mufida Kala, Iryana berdialog tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang pada mereka. Para istri pimpinan negara ini juga mengajak anak-anak terapkan daya hidup sehat dan sayangi keluarga. Supaya bawa bekel, jangan jajan sembarangan, tetap gini, tetap sayang kepada orang tua. Para orang tua dan guru juga diminta terus menyampaikan bahaya narkoba pada anak-anak. Saya berharap terus aparat, pemerintah, semua orang tua, guru selalu menyampaikan bahaya narkoba. Karena kita sebagai guru sudah berusaha, tetapi harus ada kerjasama dari semua sektor. Selain Ibu Negara, sejumlah istri pejabat negara juga hadir menyapa ratusan pelajar ini. Adiri Tuan melaporkan untuk NET.